Intro Bapak dan Ibu, Saudara dan Saudariku tidak semua amal itu diterima Maka dari itulah setiap pagi selepas sholat subuh Rasulullah selalu memohon kepada Allah tiga permohonan Dan ini sudah pernah kami sampaikan Rasulullah selepas sholat subuh selalu memohon kepada Allah tiga permohonan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa'amalan mutakobbalan Ya Allah aku memohon kepada mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima Lihat Di penghujung doa tersebut Rasulullah memohon amal yang diterima Artinya apa? Artinya disana ada amal yang tidak diterima Seorang nabi Masih berdoa Agar amalnya diterima Apalagi kita yang bukan Nabi Maka kita harus berupaya Agar Amal kita diterima oleh Allah Rasulullah adalah orang yang paling ikhlas Rasulullah kalau ibadah paling benar Itu saja Masih berdoa Kuatir amalnya tidak diterima oleh Allah Apalagi kita Berarti Doa nabi tadi Mengajarkan kepada kita Bahwa disana ada amal-amal yang tidak diterima Hal ini dikuatkan dalam surat Al-Kahfi Ayat 103 sampai ayat 104 Katakanlah Wahai Muhammad Apakah Kalian ingin kami beritahukan Apakah kalian ingin kami informasikan kepada kalian Orang-orang yang merugi amalannya Yaitu orang-orang yang Sia-sia perbuatannya di dunia Tetapi dia mengira Bahwa dia telah melakukan sebaik-baik Amalan Inilah orang yang merugi Orang yang duduk di dunia Merasa amalannya banyak Tapi di akhirat Haba'an men-thuro Seperti debu-debu yang berterbangan Berarti tidak semua amal diterima Suatu ketika Umar bin Khattab Pernah berjalan Tiba-tiba beliau melewati Sebuah gereja Di gereja tersebut Umar bin Khattab Radhiyaullah Anhu Melihat seorang pendeta Seorang biarawan Dia beribadah Khushu Rambutnya Tidak tertata rapi Pakaianya Lusuh Dia berdoa Meninggalkan wanita Hidup dalam kerahiban Menyendiri Berdoa Khushu Dilihat sama Umar bin Khattab Dari kejauhan Melihat pemandangan yang Seperti itu Akhirnya Umar menangis Maka Umar ditanya oleh Sahabat-sahabatnya Kenapa anda menangis Wahai Khalifah Bukankah itu adalah orang Non-Muslim Kenapa anda tangisi Umar bin Khattab Mengatakan Saya kasihan Lihat orang itu Aamilatun nasiwah Kasian saya lihat orang itu Di dunia Dia letih Lesu Ibadah Sungguh-sungguh Serius Taslanaron Hamia Tapi di akhirat Dia dilemparkan Ke neraka Berarti amalnya Sia-sia apa tidak Tolong dijawab Amalnya sia-sia apa tidak Sia-sia Maka pada pertemuan kali ini Kita harus tahu Penyebab amal menjadi sia-sia Kita harus tahu Amalia apa saja Yang menyebabkan Rusaknya amal ibadah kita Ibarat orang pak Menanam padi Itu belum tentu loh Tumbuh padi Bisa jadi ada Rumput-rumput yang tumbuh Apalagi orang yang tanam rumput Selama-lamanya tidak akan pernah Tumbuh Padi Lah Amal kita itu seperti tanaman kita Harus dijaga Disirami Jangan sampai ada rumput liar Yang merusak Dan mengganggu pertumbuhan Tanaman kita Kita harus jaga Kalau ada rumput liar Harus kita cabut Supaya tanaman kita ini berbuah Dan nanti bisa kita petik Dan kita rasakan Begitu juga dengan amal Amal harus dijaga Dari Hama-hamanya Amal harus dijaga Dari Warang-warangnya Tanaman punya warang Begitu juga dengan Amal kita Amal kita memiliki hama Lah Pada pertemuan ini Saya akan sampaikan Beberapa Hal-hal yang bisa Merusak Bahkan bisa menghancurkan Amal kita Sehingga menjadi Sia-sia Na'udhu billah min dalik Yang pertama Yang bisa merusak Amal kita Ini yang paling bahaya Yaitu Ashirkubillah Syirik Menyekutukan Allah Dalilnya mana Bahwa syirik itu Bisa menghancurkan Melululantakkan Bangunan amal kita Surat Az-Zumar Ayat Enam Lima Silahkan ditulis Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan La'in asyrakta Layahbaqanna Amaluka Jika kamu melakukan Kesirikan Hancurlah Amal Hilanglah Amal Amal Na'udhu billah min dalik Karena tawkhid itu Pondasi Jadi orang Kalau membangun Bangunan Harus memperhatikan Pondasinya Begitu juga Orang beramal Harus punya Pondasi Dan fondasinya Adalah tawkhid Ada orang haji Umroh Sedekah Tapi masih Percaya dengan Dukun Percaya dengan Jimat Maka kepercayaan Kepercayaan Seperti ini Bisa menghancurkan Ibadah kita Surat apa tadi Az-Zumar Ayat Enam Lima La'in asyrakta Layahbaqanna Amaluka Kalau kamu melakukan Kesirikan Hancurlah Amal Na'udhu billah min dalik Yang kedua Yang bisa Menghancurkan Amal kita Yang nomor dua Adalah Al-Kufru Kekufuran Atau murtad Orang kafir Atau orang murtad Itu amalnya sia-sia Dalilnya mana Ustaz Dalilnya Al-Baqarah 217 Barang siapa Yang murtad Keluar dari Agama Islam Kemudian mati Dalam keadaan Murtad Keluar dari Islam Habitad A'maluhum Hancurlah Amal kebaikannya Na'udhu billah min dalik Maka kita harus Menjaga Islam Bapak dan ibu Allah telah menghadiahkan Islam kepada kita Tanpa kita Memintanya Tanpa kita Memintanya Kita dilahirkan Oleh ibu-ibu Yang beragama Islam Tetapi Surga Tidak akan diberikan Dengan cuma-cuma Tidak Surga diberikan Bagi orang Yang menjaga Amalannya Maka hendaklah Kita menjaga Makanya Dalam Al-Quran Dikatakan Wa la tamutunna Illa wa antum Muslimun Jangan mati Kecuali dalam keadaan Sebagai orang Islam Nomor tiga Yang bisa Merusak Amal kita Yang nomor tiga Adalah Ar-Riya Riya Sesungguhnya Hal yang Paling aku Takutkan Menimpa Kalian Kata Nabi Adalah Syirik kecil Para sahabat Bertanya Apa Syirik kecil itu Ya Rasulullah Rasulullah Mengatakan Ar-Riya Beribadah Karena ingin Dilihat orang Beribadah Karena ingin Dipuji orang Hati-hati Karena Riya Akan Menghancurkan Amal Ibadah Kita Ya Dikatakan Pada hari Kiamat Ketika Orang Yang merasa Beramal Soleh Di hadapan Allah Allah Katakan Pergilah Datangilah Orang-orang Yang kalian Dulu Beribadah Karena Riya Kepada Orang tersebut Pergilah Menuju Orang-orang Yang kalian Beribadah Karena ingin Dilihat oleh Orang tersebut Mintalah Pahala Kepada Mereka Tidak Dianggap Sia-sia Yawmala Yanfa'umalun Walabanun Illa Man Atallaha Bikolbin Salim Pada hari Kiamat Nanti Tidak Bermanfaat Lagi Harta Yang banyak Anak Keturunan Kecuali Orang Yang datang Kepada Allah Dengan Membawa Hati Yang selamat Hati Yang selamat Tafsirannya Diantaranya Hati Yang selamat Dari Kesyirikan Dari Ria Dari Sumah Dari Ketidak Ikhlasan Para Ulama Dulu Itu Pak Takut Kebaikannya Itu Diketahui Orang Seperti Kejelekannya Diketahui Orang Para Ulama Salaf Mengatakan Sembunyikan Kebaikan Sebagaimana Engkau Menyembunyikan Kejelekan Kalau kita Tidak Ingin Aib Kita Diketahui Orang Maka Begitu Juga Dengan Kebaikan Kita Jangan Sampai Diketahui Orang Sebenarnya Yang saya Katakan Zaman Sekarang Ini Fenomena Fenomena Membuat Orang Tidak Ikhlas Itu Banyak Beribadah Ditaruh Di Medsos Solat Ditaruh Di Medsos Haji Umrah Ditaruh Di Medsos Supaya Dapat Pujian Manusia Maka Ini Tidak Diperbunikan Ria Mengapa Kok Ria Ini Bahaya Karena Pertama Kali Yang Dilihat Oleh Allah Itu Hati Kita Inna Allah Tidak Melihat Wajah Kalian Allah Tidak Melihat Harta Kalian Yang pertama Kali Dilihat Oleh Allah Adalah Hati Kita Bukan Solat Bukan Bukan Zakat Bukan Yang Dilihat Dilihat Hatinya Dulu Kalau Hatinya Sudah Rusak Gak Usah Dilihat Solat Yang Rusak Sudah Keikhlasannya Hilang Ngapain Dilihat Solat Ngapain Dilihat Hajinya Kalau Hatinya Sudah Rusak Pertama Dilihat Hati Dilihat Allah Tidak Melihat Wajah Kalian Tidak Melihat Harta Kalian Tapi Yang Dilihat Oleh Allah Adalah Hati Kalian Setelah Itu Apa Amal Kalian Jadi Yang Dilihat Oleh Itu Dua Hati Kalian Dan Amal Kalian Hati Kalian Ikhlas Apa Tidak Amal Kalian Sesuai Tuntunan Nabi Apa Tidak Hati Kalian Sesuai La Ilaha Ilallah Apa Tidak Amal Kalian Sesuai Muhammad Rasulullah Apat Tidak Makanya Dua Yang Dilihat Pertama Hatinya Dulu Kalau Hatinya Rusak Yang Lain Tidak Usah Dilihat Pasti Rusak Kalau Orang Sudah Tidak Ikhlas Apakah Sholatnya Perlu Dikoreksi Tidak Usah Kalau Sudah Niatnya Tidak Ikhlas Ibadahnya Sudah Tidak Dilihat Lagi Niatnya Sudah Salah Makanya Hati Ria Ustadz Bedanya Apa Ria Sama Syirik Syirik Besar Kalau Syirik Besar Itu Menghancurkan Seluruh Amal Ada Orang Haji Bulat Balik Umroh Bulat Balik Sedekah Bulat Balik Terus Setelah Itu Dia Pergi Kedukun Pergi Kuburan Minta Kuburan Ibadahnya Dulu Hilang Semuanya Langsung Sekitika Itu Hancur Semuanya Tapi Kalau Orang Solat Ria Yang Hancur Ya Solatnya Saja Yang Dulu Dulu Enggak Ikut Apa Itu Bedanya Syirik Besar Dengan Syirik Kecil Syirik Kecil Dalam Hal Ini Adalah Ria Semoga Allah Melindungi Kita Dari Sifat Ria Orang Yang Ikhlas Itu Orang Yang Tidak Terlena Dengan Pujian Orang Yang Memuji Dan Tidak Sedih Dengan Celahan Orang Yang Mencelah Kemudian Yang Nomor Empat Yang Bisa Merusak Amal Adalah Al-Bid'ah Mengamalkan Perkara Baru Dalam Agama Melakukan Tata Cara Baru Dalam Beragama Ini Berdasarkan Hadis Yang Sohih Dirwayatkan Imam Muslim Yang Kita Sudah Hafal Semuanya Barang Siapa Beramal Tidak Atas Perintah Nabi Tertolak Meskipun Niatnya Baik Karena Syahdat Kita Ada Dua Harus Ikhlas Muhammad Rasulullah Harus Sesuai Tuntunan Ikhlas Saja Tidak Cukup Harus Muhammad Rasulullah Harus Sesuai Tuntunan Rasulullah Bid'ah Bid'ah Ini Terlarang Saking Bahaya Bid'ah Sampai Nabi Ini Ketika Pid'ah Selalu Ulang Hati-hati Jangan Pernah Melakukan Perkara Baru Dalam Agama Karena Perkara Baru Dalam Agama Adalah Bid'ah Ada pun Masalah Julia Monggo Tidak Apa-apa Masalah Dunia Karena Sebagian Orang Ada Yang Bantah Anda Ini Sedikit-sedikit Bid'ah Sedikit-sedikit Bid'ah Kalau Begitu Ngapain Anda Pakai Mobil Ngapain Anda Pakai Tablet Katanya Yang Tidak Ada Di Jaman Nabi Bid'ah Kenapa Anda Pakai Mobil Kita Jawab Bedakan Antara Rana Ibadah Dengan Rana Dunia Kalau Masalah Dunia Al Aslu Fil Asyai Al Ibaha Hukum Asal Sesuatu Itu Boleh Non Agama Non Ibadah Itu Hukumnya Boleh Mau Bersawat Terbang Mau Buat Mik Mau Jual Jual Beli Mau Mu'amal Silahkan Tidak Boleh Semuanya Kecuali Yang Terlarang Mau Makan Apa Saja Boleh Hukum Asal Makan Semuanya Boleh Kecuali Yang Diharamkan Ya Seperti Itu Mau Makan Jerapah Boleh Ada Rawon Jerapah Boleh Enggak Kita Makan Boleh Hukum Asal Makan Sah Boleh Dimakan Sampai Ada Dalil Yang Mengharamkannya Selama Tidak Ada Dalil Yang Mengharamkannya Sah Boleh Dimakan Makan Gajah Rawon Gajah Kalau Mau Kecuali Yang Ada Dalil Pelarangannya Seperti Yang Berkuku Tajam Predator Seperti Yang Apa Lagi Yang Ada Nas Seperti Babi Darah Terus Apa Lagi Bangkai Jelas Selama Tidak Ada Nas Yang Memerintahkan Dikembalikan Kehukum Asal Sesuatu Adalah Boleh Kalau Non Ibadah Tetapi Kalau Masalah Ibadah Tidak Boleh Ada Inovasi Dan Tidak Boleh Ada Kreativitas Dalam Ibadah Rasulullah Sudah Memagari Agama Ini Biar Tak Ilang Seandainya Agama Dimodifikasi Sudah Ilang Dari Dulu Ya Makanya Rasulullah Sudah Memagari Dari Awal Barang Siapa Beramal Tidak Berdasarkan Perintahku Dalam Masalah Agama Tertolak Hukum Asal Ibadah Haram Sampai Ada Dalil Yang Memerintahkannya Tidak Boleh Berkreasi Saya Mau Solat Dengan Cara Seperti Tidak Boleh Harus Ada Tuntunan Jadi Kalau Masalah Ibadah Tanyakan Mana Dalilnya Mana Dalil Yang Memerintahkannya Jangan Tanyakan Mana Yang Melarangnya Misalnya Sampaian Solat Tiga Rokaat Terus Kita Larang Mas Tidak boleh Solat Subuh Tiga Rokaat Orang itu Banta Loh Mana Dalil Pelarangannya Tidak Giro Ketemu Dalam Ibadah Jangan Tanya Dalil Pelarangannya Tapi Tanya Dalil Apa Yang Memerintahkannya Itu Kalau Agama Ada Orang Misalnya Misalnya Setelah Ruko Dia Itu kan Iktidal Tapi Dia Modifikasi Setelah Ruko Iktidal Setelah Iktidal Ruko Lagi Terus Kita Tanya Mas Tidak Boleh Setelah Iktidal Itu harus Tujuh Tidak Boleh Setelah Iktidal Kok Ruko Lagi Orang Itu akan Mengatakan Mana Dalil Pelarangannya Setelah Iktidal Tidak Beli Ruko Tidak Akan Ketemu Sampai Pelarangannya Jangan Tanya Pelarangannya Dalam Masalah Ibadah Tapi Tanya Apa Mana Dalil Yang Memerintahkan Karena Hukum Asal Ibadah Itu Haram Tidak Boleh Sampai Ada Dalil Yang Memerintahkannya Kalau Ada Perintah Laksanakan Kalau Tidak Diam Itu Ibadah Berbeda Dengan Dunia Wia Jangan Tanyakan Mana Dalil Apa Mana Dalil Yang Merintah Tapi Dalil Mana Yang Melara Jadi Jangan Sampai Terbulak Balik Kalau Masalah Dunia Lakukan Apa Saja Apa Selama Tidak Ada Pengharaman Tapi Dalam Masalah Ibadah Jangan Lakukan Apapun Kecuali Ada Perintah Biar Biar Wilah Wilah Tidak Salah Kaprah Kita Dilarang Melakukan Bid'a Karena Bid'a Itu Bahaya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tepatnya Imam Malik Bukan Rasulullah Perhatikan Imam Malik Mengatakan Ketika Turun Ayat Imam Malik Mengatakan Manib Manib Tada'a Fil Islami Bid'atan Yaroha Hasana Fakat Zama'anna Muhammadan Khonar Risalah Kata Imam Malik Barang siapa Berbuat Bid'ah Dan Menganggapnya Hasana Berarti dia Menuduh Nabi Muhammad Mengkhianati Risalah Karena Allah Sudah Mengatakan Al-Yawma Akmaltulakum Dinakum Aku telah Sempurnakan Agamamu Allah sudah Ngomong Gitu Al-Yawma Akmaltulakum Dinakum Al-Ma'idah Ayat berapa Ayat 3 Aku Sempurnakan Agamamu Loh Ternyata Kok ada Orang Membuat Aturan Baru Berarti Orang Yang Membuat Aturan Baru Ini Berarti Dia Menuduh Nabi Muhammad Tidak Lengkap Menyampaikan Risalah Karena Allah Sudah Menutup Pintu Tambahan Ini Makanya Imam Malik Mengatakan Apa Saja Ya Ritual Yang Ketika Turunnya Ayat Al-Yawma Akmaltulakum Dinakum Telah Aku Sempurnakan Agama Islam Untuk Kalian Apa Saja Yang Ketika Turunnya Ayat Ini Bukan Bagian Dari Agama Maka Sampai Hari Ini Tidak Akan Pernah Menjadi Agama Itu Ukurannya Seperti Itu Apa Saja Yang Ketika Turun Ayat Al-Yawma Akmaltulakum Dinakum Agama Islam Sudah Aku Sempurnakan Ketika Turun Ayat Ini Ada Sebuah Ritual Yang Bukan Bagian Dari Agama Sampai Hari Kiamat Tidak Akan Pernah Jadi Agama Karena Itu Ukurannya Allah Sudah Menutup Selesai Wata Mat Sekali Matur Bika Telah Selesai Itu Makanya Rasulullah Mewanti Masalah Bid'ah Hati-hati Bahkan Masalah Bid'ah Ini Wasiat Terakhir Nabi Rasulullah Mengatakan Jika Kalian Hidup Sepeninggalku Nanti Kalian Akan Melihat Perpecahan Yang Sangat Banyak Rasulullah Itu Mengabarkan Bahwa Di Akhir Zaman Ada Penyakit Umat Akan Terpecah Belah Umat Akan Berselisi Pendapat Itu Sudah Dikabarkan Zaman Nabi Penyakit Ini Tetapi Rasulullah Sudah Mengabarkan Obatnya Ya Kata Rasulullah Barang Siapa Yang Hidup Sepeninggalku Akan Melihat Perpecahan Yang Banyak Ini Penyakit Dikabarkan Oleh Nabi Tapi Nabi 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 Solusi Kalau Kalian Menjumpai Masa Itu Kata Nabi Apa Alaykum Bisunnati Pegang Tekula Ajaranku Dan Pegang Tekula Ajaran Para Sohabatku Ya Gigitlah Kedua Gigitlah Iyah Kemudian Rasulullah Mengingatkan Wa Iyakum Wa Muhtadatil Umur Hati-hati Jangan Melakukan Perkara Baru Dalam Agama Karena Ini Bisa Menghancurkan Nama Dan Orang Yang Melakukan Amal-amalan Kreativitas Dalam Agama Yang Tidak Pernah Dituntunkan Nabi Ini Terancam Tidak Bisa Memasuki Telaganya Nabi Dan Terancam Tidak Bisa Mendapat Syafaat Nabi Diterangkan Dalam Sebuah Riwayat Diriwayatkan Imam Bukhari Nanti Umatnya Nabi Muhammad Akan Mencari Telaganya Nabi Nabi Memiliki Telaga Namanya Telaga Al-Kawthar Sesungguhnya Kami Berikan Kepadamu Muhammad Al-Kawthar Di Antara Tafsirannya Al-Kawthar Adalah Telaga Di Surga Sungai Di Surga Diterangkan Dalam Sebuah Riwayat Nanti Umat Islam Akan Memasuki Telaga Tersebut Ingin Meneguk Akhirnya Telaga Nabi Karena Kehausan Maka Umat Islam Berbondong Masuk Ketelaganya Nabi Tapi Ada Sebagian Diantara Umat Nabi Yang Diusir Dihalau Tidak Boleh Masuk Dan Rasulullah Melihat Kejadian Itu Maka Rasulullah Memberikan Safaatnya Dan Mengatakan Ya Rabbi Umati Umati Ya Allah Umatku Ya Allah Biarkan Masuk Akan Tetapi Dikatakan Kepada Nabi Muhammad Ya Muhammad Kamu Tidak Tau Apa Yang Diada Adakan Oleh Umatmu Sepeninggal Ini Gak Boleh Mengadakan Perkara Baru Yang Ada Tuntunannya Ayo Kita Amalkan Yang Ada Tuntunannya Aja Ini Gak Habis Kita Amalkan Jangan Nambah Nambah Yang Aneh Ya Tetapi Dalam Berdakwah Harus Santun Kalau Sampai Di Masyarakat Tidak Boleh Ngawur Ya Kalau Sampai Menjumpai Ada Hal-hal Yang Meniliki Syariat Tidak Boleh Kasar Tidak Boleh Tetap Harus Santun Dinasihati Yang Baik Dikasih Hadia Diajak Diskusi Tidak Boleh Menggunakan Kekerasan Tugas Kita Ini Menyampaikan Dengan Cara Yang Baik Ya Itu Kalau Di Masyarakat Ataupun Disini Kan Tapi Kalau Sudah Berda'wah Di Masyarakat Ya Harus Bahasanya Bahasa Masyarakat Ya Tidak Boleh Hitam Putih Harus Ada Silaturahim Harus Ada Obrolan Dulu Harus Ada Nasihat Tidak Boleh Kusru Di Masyarakat Tidak Boleh Ngawur Ya Semua Itu Harus Pada Tempatnya Nomor Berapa Sekarang Nomor Lima Yang Bisa Merusak Amal Menggugurkan Amal Adalah Meninggalkan Solat Oh Hancur Semuanya Kalau Meninggalkan Solat Terutama Solat Asar Mantarokas Solat Al-Asr Fakat Habito Amaluhu Rawahul Bukhari Hadis Sokhir Riwayat Imam Bukhari Barang Siapa Meninggalkan Solat Terutama Solat Asar Fakat Habito Amaluhu Hancur Berantakan Amalannya Gugur Tidak Dianggap Solat Asar Solat Asar Solat Diulangi lagi sama Allah Dan Solat Asar Jagalah Solat Solat Dan Jagalah Solat Asar Seandainya Allah mengatakan Jagalah Solat 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 Asar Sudah Masuk Belum Sudah Tapi Diulangi Solat Solat Asar Solat Yang paling Penting Diantara Solat Wajib Makanya Solat Asar Solat Yang paling Tidak Ada Peminat Betul Tidak 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 Masjid Solat Asar Berapa Sof Empat Masya Allah Empat Luar Biasa Berarti Permuh Perumahan Insya Diberkahi Kalau Sampai Empat Sof Solat Asar Tetapi Kalau Kita Survei Solat Subuh Itu Lebih Banyak Diminati Daripada Solat Asar Solat Subuh Masih Banyak Orang Orang Tua Masih Banyak Tapi Kalau Solat Asar Ya Tua Ya Mudah Jarang Yang Solat Betul Apat Tidak Rasulullah Pernah Meninggalkan Solat Asar Dan Juga Para Sohabat Karena Kelupaan Waktu Itu Perang Apa Akhzab Dikepung Musuh Sampai Lupa Rasulullah Dan Sohabat Tidak Ada Yang Solat Asar Sampai Terbenam Matahari Kata Umar Ya Rasulullah Kita Belum Solat Langsung Rasulullah Kaget Dan Rasulullah Mengatakan Semoga Allah Memenuhi Kuburan Mereka Dan Rumah Rumah Mereka Dengan Api Karena Mereka Melalaikan Kita Dari Solat Ustah Solat Solat Apa Bahasa Jangan Meninggalkan Solat Solat Adalah Rukun Islam Yang Saya Tanyakan Apa Rukun Itu Pilar Tiang Jadi Kalau Islam Tidak Ada Tiang Ini Rubo Tiang Islam Diantara Solat Jangan Sampai Tinggalkan Solat Hancur Amal Kita Nomor Enam Nomor Tujuh Nomor Delapan Jadi Satu Karena Hadisnya Jadi Satu Ya Yang Bisa Merusak Amal Yang Nomor Enam Nomor Tujuh Nomor Delapan Jadi Satu Durhaka Kepada Orang Tua Nomor Tujuh Mengungkit Pemberian Nomor Delapan Mendustakan Takdir Ternyata Ada Bab Takdir Di Yang Bisa Merusak Amal Nomor Enam Durhaka Kepada Orang Tua Nomor Tujuh Mengungkit Pemberian Nomor Delapan Mendustakan Takdir Nomor Enam Tujuh Delapan Hadisnya Jadi Satu Saya Bacakan Hadis Sokhid Dirwetkan Imam At-Tobroni Dan Disohidkan Al-Albani Rasulullah Mengatakan Salah Salah Satun Layak Bal Lahu Min Hum Yawm Al-Qiyamati Surfan Wala Adlan Ada Tiga Orang Yang Allah Tidak Menerima Amal Wajibnya Dan Amal Sunnah Nya Gak Diterima Gak Ditoleh Sama Allah Amalianya Digukurkan Sama Allah Yang Pertama Akun Anak Yang Durhaka Anak Kalau Durhaka Ilang Ibadahnya Hancur Oke Kita Kembali Ke materi Yang Nomor Tujuh Tadi Apa Mengungkit Ngungkit Pemberian Al-Mannan Allah Akan Menggugurkan Tidak Menerima Pahala Al-Mannan Orang Orang Yang Mengungkit Ngungkit Pemberian Nomor Delapan Al-Mukazib Mukazibun Bilqadar Orang Orang Yang Mendustakan Takdir Jadi Kita Wajib Beriman Kepada Takdirnya Allah Takdir Yang Jelek Dan Takdir Yang Baik Takdir Itu Ada Dua Biar Kita Enggak Bingung Ada Berapa Takdir Ada Dua Siapa Yang Bisa Angkat Buruk Ya Betul Tapi Bukan Itu Yang Dimaksud Jadi Ada Kauni Ada Syara'i Takdir Kauni Sunatullah Itu Takdir Kauni Dan Ada Takdir Syara'i Takdir Kauni Itu Allah Mentakdirkan Tapi Belum Tentu Allah Mencintai Allah Menciptakan Orang Allah Menciptakan Iblis Tapi Allah Tidak Senang Sama Iblis Itu Namanya Takdir Kauni Biar Biar Orang Tidak Protes Allah Ini Gimana Tidak Senang Sama Iblis Tapi Menciptakan Iblis Biar Biar Tidak Bingung Takdir Itu Ada Takdir Kauni Takdir Yang Merupakan Sunatullah Ada Jelek Ada Tapi Allah Menciptakan Iblis Tapi Allah Tidak Senang Sama Iblis Itu Namanya Takdir Kauni Dan Ada Takdir Syara'i Takdir Syara'i Itu Tidak Diciptakan Kecuali Yang Dicintai Allah Allah Laksanakan Sholat Allah 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 Turunkan Al-Quran Allah Perintahkan Solat Ini Takdir Syara'i Tapi Ada Takdir Kauni Allah Menciptakan Syaitan Allah Menciptakan Jin Allah Menciptakan Orang Jahat Tapi Allah Tidak Senang Sama Mereka Tetapi Kenapa Allah Menciptakannya Karena Ada Hikmah Di Balik Itu Semua Ada Seorang Sohabat Bertanya Tentang Takdir Masalah Takdir Kita Dilarang Untuk Tenggelam Membicarakannya Karena Takdir Adalah Sirun Min As Rasulullah Rahasia Diantara Rahasia Rahasia Allah Kita Cukup Beriman Gak Boleh Di Utak Ati Dan Ini Sudah Pernah Ditanyakan Sohabat Ya Rasulullah Kita Sudah Ada Tempatnya Di Neraka Dan Di Surga Ngapain Kita Beramal Ya Rasulullah Sudah Pernah Ditanyakan Sohabat Itu Dan Dalam Masalah Takdir Ada Tiga Pendapat Di Dalam Islam Kalau Kita Belajar Ilmu Kalam Ada Kelompok Kodaria Kelompok Kodaria Ini Mengatakan Bahwa Allah Itu Gak Punya Takdir Tergantung Manusianya Pengen Sugih Harus Bekerja Keras Pengen Melarat Ya Gak Usah Kerja Itu Kodaria Kodaria Itu Artinya Ingkar Takdir Takdir Itu Tidak Ada Tergantung Orangnya Kodaria Ini Berdalil Pake Al-Quran Allah Tidak Mengubah Nasib Kaum Sampai Kaum Itu Mengubah Nasibnya Sendiri Nanti Gak Ada Allah Menciptakan Kaya Miskin Gak Ada Tergantung Manusianya Kalau Mau Kerja Tenanan Ya Sugeng Tapi Kalau Dia Males Kerja Melarat Jadi Gak Ada Allah Menciptakan Takdir Tergantung Manusianya Sendiri Menurut Apa Tadi Menurut Siapa Al-Qudaria Gak Ada Takdir Dikembalikan Ke Masing-Masing Allah Gak Intervensi Itu Pun Berdalil Pakai Al-Quran Inna Allah Tidak Mengubah Nasib Suatu Kaum Sampai Kaum Itu Mengubah Nasib Yang Sendiri Kelompok Yang Kedua Kebalikannya Apa Namanya Al-Jabriyah Al-Jabriyah Jabriyah Ini Sebaliknya Manusia Ini Gak Punya Daya Dan Upaya Semua Itu Tergantung Allah Manusia Ini Seperti Seperti Kapas Dihempas Angin Kalau Anginnya Ke Barat Ya Ke Barat Kalau Anginnya Ke Utara Ya Ke Utara Manusia Gak Punya Apa-apa Ya Kalau Datang Naik Sepeda Motor Gak Pak Helm Kalau Orang Mengikuti Paham Jabriyah Ditangke Polisi Ditanya Polisi Kenapa Engkau Gak Bawa Helm Kata Dia Sudah Takdirnya Gini Pak Polisi Allah Sudah Mentakdirkan Seperti Ini Terus Nilang Polisi Ini Sudah Takdirnya Allah Kata Polisinya Nilang Kamu Takdirnya Allah Jadi Jabriyah Ini Manusia Gak Punya Kuasa Semuanya Murni Allah Jadi Kalau Ada Orang Mencuri Gak Boleh Dihukum Itu Sudah Genda Allah Kalau Ada Orang Maling Itu Allah Yang Menciptakan Gak Punya Apa-apa Berdalil Ini Orang Jabriyah Berdalil Pakai Al-Quran Bukan Engkau Yang Melempar Ketika Engkau Melempar Tapi Yang Melempar Adalah Allah Pakai Al-Quran Juga Makanya Tidak Semua Orang Berdalil Dengan Al-Quran Itu Sohi Makanya Berdalil Dengan Al-Quran Harus Ditimbang Dengan Pemahaman Sohabat Nabi Ini Sudah Pernah Ditanyakan Oleh Sohabat Ya Rasulullah Kita Ini Ngapain Beramal Aku Ini Sudah Ada Tulisannya Neraka Apa Surga Semua Orang Sudah Sudah Tulisannya Surga Neraka Surga Ngapain Kita Beramal Sudah Ada Tulisannya Masing-masing Kata Rasulullah Beramallah Ya Semua Akan Dimudahkan Menuju Jalannya Kemudian Rasulullah Membaca Ayat Barang Siapa Yang Bersedekah Terus Wasaddaqabil Husna Dan Beriman Kepada Surga Ya Fasan Yassir Hulil Yusro Maka Allah Akan Mudahkan Jalannya Menuju Ke Surga Dan Orang Orang Yang Bahil Yang Tidak Mengeluarkan Zakatnya Dan Ingkar Terhadap Surga Fasan Yassir Hulil Yusro Kami Akan Mudahkan Jalannya Menuju Neraka Saya Mau Tanya Berarti Ada Hukum Kausalitas Tidak Disitu Kata Rasulullah Mencuplek Ayat Al-Quran Barang Siapa Yang Bersedekah Beriman Allah Akan Mudahkan Jalannya Ke Surga Ada Hukum Kausalitas Tidak Sebab Akibat Tidak Artinya Tidak Boleh Kita Terus Ada Surga Ada Neraka Ngapain Kita Beribad Itu Jawaban Rasulullah Ketika Ditanya Sohaban Jika Kamu Beriman Beramal Soleh Allah Akan Mudahkan Berarti Allah Memudahkan Kalau Ada Usaha Dari Kita Bisa Dipaham Saya Kita Disuruh Berusaha Untuk Menempus Masalah Takdir Panjang Kalau Dijelaskan Harus Bata Butuh Pembahasan Khusus Nomor Berapa Sekarang Saya Di materi Saya Ini Ada 15 Sekarang Kita Masih Nomor Berapa 8 Sekarang Nomor 8 Oh Yang Nomor 3 Belum Yang Nomor 3 Ahlu Sunnah Wal Jamah Mengatakan Allah Punya Manusia Bergenda Tapi Kehendaknya Manusia Dibawa Kehendak Allah Jadi Pertengahan Jadi Menetapkan Allah Punya Takdir Tapi Juga Tidak Merampas Usaha Dari Manusia Itu Ahlu Sunnah Ahlu Sunnah Berdalil Dengan Surat 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 Apa itu Surat Al-Lail Itu Dalil Yang Dipakai Surat Al-Lail Untuk Mengkompromikan Di antara Dua Pendapat Tersebut Bahwa Allah Itu Berkuasa Manusia Pun Berkuasa Tapi Kuasanya Manusia Dibawa Kuasa Allah Subhanahu Nomor Berapa Sekarang Sembilan Mendatangi Dukun Atau Paranormal Ini Juga Menghabiskan Amal Man Atta Arrofan Fasa Alhu An Syai'in Lam Tukbal Lahu Solatun Arba'ina Layla Barang Siapa Mendatangi Paranormal Dukun Dan Bertanya Lam Tukbal Tidak Diterima Solatnya Empat Puluh Hari Meskipun Datang Tok Bertanya Meskipun Gak Percaya Iseng Iseng Saja Datangi Dukun Solatnya Gak Diterima Empat Puluh Hari Perantakan Solatnya Hancur Loh Bagaimana Kalau Percaya Ustadz Tambah Nemen Dalam Hadis Yang Dikatakan Barang Siapa Datang Kedukun Dan Membenarkan Ucapannya Mengamalkan Apa Yang Dibawa Nabi Muhammad Bisa Batal Semuanya Jadi Sihir Itu Bisa Mengeluarkan Orang Dari Islam Jalilnya Mana Firman Allah Surat Al-Baqarah Nabi Sulaiman Tidak Kafir Mengapa Sitan Kok Kafir Karena Sitan Sitan Mengajari Manusia Ilmu Ini Gak Boleh Dukun Sihir Gak Boleh Itu Menghancurkan Amal Nomor Berapa Sekarang 10 Ya Ini Nomor 10 Ini Memelihara Anjing Barang Siapa Memelihara Anjing Maka Akan Berkurang Amalnya Setiap Hari Sebesar Satu Kirot Dalam Riwayat Yang Lain Kiroton Jadi Orang Memelihara Anjing Akan Dikurangi Pahalanya Setiap Harinya Satu Kirot Satu Kirot Dan Riwayat Yang Lain Dua Kirot Satu Kirot Itu Sebesar Gunung Uhud Kalau Setiap Hari Kita Memelihara Anjing Amal Pas Pas Min Apa Plus Maka Kita Berhati Hati Ada Berapa Tadi Sudah Berapa 10 Masih Banyak Tapi Insya Cukup Arman Waktu Yang Membatasi Kita Sudah Adhan Mungkin Sampai Disini Jadi Mudah Mudahan Allah Menjaga Kita Dari Hal Hal Yang Bisa Merusak Amal Kita Sekali Lagi Saya Sampaikan Kita Mengaji Ini kan Tujuannya Ngerti Tujuannya Mengerti Yang Benar Tapi Dalam Mendakwakannya Kita Tidak Boleh Kasar Harus Santun Harus Secara Hikmah Kalau Lihat Ada Orang Yang Salah Itu Hati Kita Mengatakan Bagaimana Supaya Omonganku Masuk Ke Hatinya Orang Itu Cari Wasilah Yang Terbaik Tidak Boleh Kasar Dengan Masyarakat Harus Dengan Argumen Yang Jelas Harus Dengan Kasih Sayang Kelembutan Dan Seterusnya Mudah Mudahan Apa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh